Rizky Bilar diketahui sempat menikah siri dengan Lesti Kejora terlebih dahulu. Setelah Lesti Kejora hamil, mereka akhirnya menggelar angkat nikah lagi secara sah. Keputusan Rizky Bilar untuk menikahi Lesti Kejora secara siri, ternyata sempat tak disetujui oleh ayah sang biduan Endanguliana. Bakpirasat kini rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar disorot karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dan juga berselingkuhan. Padahal Endang beri pesan khusus ke Bilar, suami putrinya itu. Melalui kanal YouTube Rans Entertainment pada Selasa 21 September 2021, awalnya Rizky Bilar membeberkan alasan dirinya menikahi siri terlebih dahulu. Ternyata, Rizky Bilar berkaca pada pandemi COVID-19 yang sedang merebak hingga akhirnya kesulitan menggelar acara pernikahan. Ayah dari Lesti Kejora, Endanguliana sempat menolak permintaan Rizky Bilar untuk menikah siri. Dari awal, Bilar datang ke rumah sampai membawa orang tuanya singkat cerita dari dedek ada selentingan atau ada pembicaraan kata Endanguliana. Walaupun waktu itu sempat gak saya anggap serius, akhirnya dua kali ada pembicaraan masalah itu tandasnya. Saya juga sebenarnya sempat gak setuju juga karena saya pengennya, ya sudahlah ngapain harus nikah agama dulu jelasnya. Kendati demikian, Endanguliana semakin tersadar setelah pandemi COVID-19 semakin parah. Apalagi setelah Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulai menjalani syuting bersama hingga larut malam. Tapi karena alasan yang ada di negeri kita seperti ini, dan saya juga belum tahu bisa dilaksanakan nasional atau negaranya kapan, kata Endanguliana. Selama ini kan mungkin mereka punya acara barang, syuting barang, nah itu saya juga bikin khawatir juga ibunya. Kadang mereka juga pulangnya larut malam, walaupun di belakang juga ada abangnya tandasnya. Endanguliana akhirnya memberikan izin setelah Rizky Bilar dan Lesti Kejora melibatkan Ustadz Subki di Al-Bukhuri. Tapi kan namanya sangkaan orang berbeda. Ya akhirnya yang bicara ke saya Ustadz Subki, ini alasan anak-anak seperti ini ujar Endanguliana. Akhirnya setelah ada pembicaraan sama Ustadz Subki, saya merasa memang benar, ini alasannya tepat memang harus dilaksanakan tuturnya. Untuk ketanangan saya sendiri juga jelasnya. Kemudian diperlihatkan pula video pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti yang dilaksanakan pada bulan April. Dalam rangkaman tersebut terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora dinikahkan langsung oleh sang ayah Endanguliana. Kemudian pada momen haru terjadi ketika pasangan tersebut meminta doa restu kepada orang tuanya. Momen sungkeman Rizky Bilar pada ayah Lesti juga berlangsung tak kalah haru. Pria yang dikenal sangat dekat dengan putrinya itu pun mengakui Rizky Bilar sebagai anak. Ia pun berpesan agar Rizky Bilar bersikap bijak bila mendapatkan teguran darinya. Titip dedek ya, sekarang Bilar sudah jadi anak bapak, kata Endanguliana. Kalau ada apa-apa ditegur sama bapak, jangan marah, jangan tersinggung. Insya Allah jawab Rizky Bilar. Selain itu, Endanguliana menyerahkan tanggung jawabnya atas Lesti kepada Rizky Bilar. Ia berharap Rizky Bilar tak memanjakan Lesti dan membimbingnya dalam urusan agama. Titip dedek, jangan dimanjakan dengan kekayaan, jangan dimanjakan dengan kemewahan. Pimpin dedek melaksanakan ibadah itu yang paling utama ya, pesan Endanguliana.